Oke bos ini di jalur pengurangkatan udah masuk ya ada salah satu legenda bis Jawa Timuran yaitu dari keluarga POA Akas nah ini masuk di jalur pengurangkatan polis melawan kota Tangerang dengan dikasih brand Akas Aurora ya ini yang baru-baru rilis beberapa minggu kebelakang dengan brand Akas Aurora di bawah naungan PT Andri Febiola Trans ini yang melayani trayek Jember Jakarta Polis ini ini menggunakan bodi dari karuseri tentrem ya yang menggunakan konsep Apante Grand Captain keren ya masuk jam 12-an lewat ini di terminal polis pelawan Tangerang dan untuk pemberangkatan nanti sekitar jam 3 sore katanya nah ini lagi mengisi air toilet dulu di jalur ya Wih kita review dulu ya bos ini unit masih baru banget dikasih nomor bodi AF 007 AF itu mungkin Andri Febiola ya inisialnya dengan plat nomor N786 UR menggunakan versi OH 1626 ini sepertinya Hai tenyah banget ini mesinnya dan kita lihat ini pelaknya udah aluminium foil eh aluminium foil aluminium pelak gitu maksudnya mengkilap banget ya bahannya juga baru dan ini bagasinya masih bersih banget ya Bosku Oh luas udah bisa masuk motor ya di sini kalau bisa naruh motor dua tapi untuk akas Apakah bisa melayani penitipan motor atau enggak ya kita nggak tahu tapi di sini sangat mendukung banget nih buat naruh sepeda motor ya Hai dengan menggunakan konsep Apante Grand Captain udah pasti di di dalamnya itu ada fasilitas atau ada kelas sleepernya ya dua seat seperti biasa Nah kita lihat untuk bagian depannya Bosku Hai Jember Poris seri 001 dan dikasih julukan Andromeda kerennya ini berdampingan sama unitnya M Trans Malang yang untuk pemberangkatan nanti sore ya dan di sebelahnya Seno juga ada unit sinar jaya Jember Banyuwangi yang masih standby nah ini sih air wiper disini ya dan di jalur Jawa Tengahan di sana masih pada standby ada unit Kalinga Jaya itu udah masuk wah ini sinar jaya Malang nih berangkat 95 RE nah ini Kalinga Jaya Jepara standby terus ada unitnya Agramas dan kesono nya ada unitnya GHTS terus ada Garudamas dan juga Tiaramas itu paling ujung ada harapan jaya ya Bosku barusan saya udah izin ya kepada kru nya untuk mereview atau melihat untuk bagian interiornya nih dari akas aurora ini ya nah seperti yang tadi saya sebutkan disini ada dua unit atau dua seat sleeper disini ya nah jadi konsepnya up on the Grand Captain ini seperti ini ya jadi paling depan ini dikasih seats lonjoran atau seat sleeper beda dari yang lain dan hanya tersedia dua seat saja nah dan untuk kebelakangnya disini kelasnya kelas eksekutif mungkin ya disini tersedia 28 seat jumbo dilengkapi dengan double leg race nah seperti ini nah ini leg race dari kursinya nah dan ini sambungannya wih keren ya seperti ini ya dan dilengkapi juga dengan bantal dan juga selimut tapi disini juga udah ada bantalan buat kepala ya enak banget disini menggunakan seat rimbak kencana nah dan kebelakang disitu ada ruang merokok terus dilengkapi juga ada minibarnya ya nah kita lihat kebelakang aduh sempit banget bos nah ini toilet 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 dari PO Akas Aurora kita intip dulu oh keren ya walaupun gelap hahaha cuma disini nyalain lampunya dimana nih nah disini ada minibar tersedia ada kopi dan juga ada popmi air panas yang sengaja dipasilitasi buat eh penumpangnya ya dan juga disini merokok ruang merokok dikasih bangku juga nah jadi kalau merokok bisa dibuka disini eh jendelanya jadi asapnya langsung keluar ya tapi abunya jangan dibuang keluar abunya ditampung di dalam dan disini tersedia stiker peringatan ya untuk penumpangnya dan eh hanya toilet ini bisa dipergunakan saat bus berjalan dan juga hanya dipergunakan untuk buang air kecil saja ya jadi kalau buat buang air besar usahakan konfirmasi ke personilnya biar dicarikan eh rest area terdekat ya selama perjalanan wih mantep banget nih ini ada sinar jaya jember banyuwangi udah mau diberangkatkan ya dengan unitnya berapa ini SR3 oh 80RE ya masuk ada karina ya untuk jatah madura nih disusul sama garuda mas unit SR3X HD liong gerage ini unit osor ya bos disini masuk juga ada medali mas untuk tujuan malang oh ini legend banget ya di jalur malang masih tetap buat bertahan nih untuk medali mas di sini ada berlian jaya dengan unitnya Dreamcus CP5 ya mau diberangkatkan kembali ini untuk jatah jepara masuk juga disini ada berlian jatah 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 masuk juga disini ada Nyusantika Kingdom ya dengan unit SR2 HD Prime dan akhirnya untuk akas diberangkatkan ya untuk tujuan jember dengan unit Andromeda ini mantap banget ya ini pas jam 3 sore ya berangkat dengan unit Apante crane captain mantap semoga selamat sampai tujuan akas aurora terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih